Bupati Minahasa Utara Joneganda Didampingi Kadis Kesehatan Dr. Stella Savitri meninjau langsung peserta selebrasi Pasca Remaja Gemim wilayah Minawerot Minggu, tanggal 16 April 2023, subuh Yang jelas saya telah memastikan langsung semua yang terdampak telah ditangani oleh tim medis di 4 rumah sakit di Minut Dari 229 orang hanya 2 orang yang dirawat inap karena penyakit bawaan dan hari ini juga telah dipulangkan oleh pihak rumah sakit, ujar Bupati Joneganda Dirinya mengatakan jika, pada prinsipnya sejak kejadian ini panitia khususnya tim medis langsung bergerak membantu pihak rumah sakit dalam memberikan tindakan medis yang dibutuhkan Yang jelas kondisi pelayanan di 4 rumah sakit itu bukan kekacauan atau keributan seperti beredar di Medsos Akan tetapi hal itu disebabkan karena faktor kedatangan para pasien secara serentak dalam jumlah yang banyak Serta ada unsur kepanikan keluarga dan teman-teman remaja yang sakit, tegas Joneganda Selain itu, terkait dengan beredarnya isu bahwa ada pasien remaja yang dipungut biaya Itu karena yang bersangkutan tidak terdaftar kepesertaan BPJS Jadi sesuai prosedur standar rumah sakit harus membayar Namun setelah itu panitia langsung mengganti biaya yang dikeluarkan oleh keluarga remaja yang dirawat Ini saya mendampingi Bapak Bupati Kabupaten Indonesia Utara Turun ke rumah-rumah sakit yang ada terkait pengecekan langsung Pasien-pasien yang terdampak dari akibat selebrasi pasca Dan pagi hari ini hampir di semua rumah sakit pasien-pasien sudah dipulangkan atau dirawat jalan Ada beberapa pasien yang memang karena ada penyakit bawaan Mentara dirawat dan rencana pagi hari ini juga sudah pulih dan akan pulang ke rumah masing-masing Dan dalam hal ini juga sudah diminta keterangan dari tenaga kesehatan untuk terjaga yang ada yang sudah melayani Bahwa walaupun dalam posisi tadi malam banyak pasien yang datang secara serentak Namun kapasitas juga yang tidak memadai Namun mereka memperdayakan ruangan-ruangan yang lain untuk melakukan penanganan pelayanan pasien Sehingga dalam hal ini semua aman terkendali Didapatkan juga data untuk rumah sakit Walanda Maramis ada 55 pasien Rumah sakit Lembyan 125 pasien Rumah sakit Tonseak 21 pasien Rumah sakit Sentra 28 pasien Total 229 dan hampir semua rumah sakit kami kunjungi sudah tidak ada pasien karena sudah dirawat jalan Rata-rata dengan keluhan, pusing, gastritis, dari perut mungkin seperti itu Dan semua sudah tertangani dengan baik Ada juga beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh dokter-dokter yang jaga di rumah-rumah sakit yang kami kunjungi Bahwa semua pasien dilengan baik dan tidak dipungut biaya Terima kasih Selamat pagi, saya dokter DFKU, dokter IGD rumah sakit Hermana Lembyan Ingin menyampaikan pada tanggal 15 April 2023 Kami menerima pasien dari selebrasi pascagemim remaja Berjumlah kurang lebih 125 pasien yang berdatangan di rumah sakit kami Kami lakukan penanganan pada pasien tersebut Kami menambahkan jumlah SDM dan kapasitas bed kami di IGD Kurang memadai untuk menangani jumlah pasien yang sebegitu banyak Jadi kami menambahkan ruang perawatan, ruang inap Di bangsa maupun ruangan yang lain Untuk menampung pasien-pasien yang berdatangan Untuk pembiayaan di rumah sakit, dibebas biayakan Dari pemerintah Kabupaten Minasak Utara dalam hal ini Bapak Bupati Jomelganda bersama Bapak Wajah Bupati Ketemi Mengucapkan banyak terima kasih Atas apresiasi dan pelayanan dari rumah sakit Hermana Lembyan Yang sudah memberikan pelayanan terbaik, yang sudah maksimal Terima kasih kepada narkas-narkas yang sudah melayani Dan terima kasih juga untuk informasi bahwa Semua dilayani dengan gratis Pasien-pasien yang ada dan saat ini juga Sudah 1 persen sudah berjalan Dan sekali lagi memberikan apresiasi Terima kasih banyak saya kepada narkasih sehatan Mengucapkan untuk Direktur Rumah Sakit Bersama dengan tenaga medis dan semua Yang ada di rumah si Hermana Lembyan Atas pelayanan yang sudah diberikan Kemarin peserta yang selebrasi Datang dengan keluhan banyak yang muntah-muntah Sesak nafas Dibawa ke Tunusia Dengan keluhan tersebut Sebanyak 21 orang Datang kemarin dan memang di kondisi Dalam ruangan kami DGD memang tidak mencukupi Tetapi kami memaksimalkan semua ruangan Ada ruangan poli Ruangan isolasi juga yang sudah disterilkan Dan juga ruangan ICU Kami buka sehingga bisa menampung Semua peserta yang ada Jadi peserta yang ada Bisa kami tangani dengan baik Tanpa mengganggu aktivitas Ataupun pelayanan di IGD Dan pasien sudah pulang dalam keadaan baik Terakhir pasien pulang sekitaran jam 5-6 Jadi untuk saat ini Peserta semua sudah pulang Dan di Tunusia juga Kami melakukan pelayanan semaksimal mungkin Kami tidak ditunggu biaya Dan juga tim kesehatan kami ada yang dari lapangan Dan juga di rumah sakit Jadi penanganannya semaksimal mungkin Dan tidak ada kendala yang terjadi Dari pemerintah mungkin Dari pemerintah Kabupaten Minyasa Utara Tentunya mengucapkan terima kasih banyak Kepada rumah sakit Tungusia Yang sudah bekerja sama dengan baik Dalam pelayanan Pasien-pasien yang ada Tentunya ini semua Menguntungkan juga bagi kita semua Dalam meningkatkan pelayanan yang ada Dan terima kasih juga Sudah melakukan pelayanan yang maksimal Dan juga seperti disampaikan tadi Bahwa tidak ada Bukan biaya sama sekali Dan sekarang pasien-pasien Sudah pulang Dan semua Walaupun banyak pasien Tapi dalam keadaan terkendali Terkendali ya dok Terima kasih dok Terima kasih